Intro Malam guys, hari ini kita bakal review gitar Gibson SG spesial Tahun 95 dengan fretboard kayu eboni Eboni Emang kenapa kalau kayu eboni? Oh iya, sebelum itu kita mesti pastikan dulu Nih, biar jelas Gibson ya? Gibson Bukan itu, bukan replika-replika Bukan yang made in China juga Oh iya, kayu eboni katanya lebih cepat dibanding kayu Rosewood atau maple Dalam urusan Ini, apa namanya? Shredding ya? Walaupun saya gak bisa nge-shred Tapi saya bisa merasakan bahwa kayu eboni itu Lebih enak dibanding kayu rosewood Karena saya juga punya gitar rosewood Dan lain-lain sebagainya Saya punya berbagai macam gitar dengan Kayu dengan berbagai macam Memang eboni paling enak Menurut saya ya Kalau untuk Yang itu Untuk main cepat ya Bicara-bicara soal gitar ini Sebenarnya gitar ini gitar murah Pada tahun 95 Tahun 95 gitar ini gitar yang sangat murah Mungkin kalau misalnya di rupiahkan Sekarang ya Dengan ekonomi sekarang mungkin gitar ini Hanya sekitar 10 juta 10 jutaan saja Kalau di tahun 95 Itu mungkin 10 juta itu sekitar 1 juta rupiah ya mungkin ya Karena inflasi segala macam 10 kali lipat gitu Kalau Kalau gitar ini Saya dapat Second Ya kebetulan dapatnya Dari Itu namanya apa Pasar luwak Alias Kalau di Jepang itu belakangnya jangku Dapatnya dengan harga sekitar Hanya 3 jutaan rupiah saja Karena ini kemarin rusak Jadi saya benerin sendiri Saya repair segala macam Oke mari kita review gitar ini Dari bodinya dulu Bodinya Mahogany ya Seperti pada umumnya Gibson SG Mahogany Necknya juga Mahogany Mahogany full Dan ini Yang saya katakan tadi Ebony fretboard Terus Pickupnya 490T dan R Seperti pada umumnya Ini Gibson SG spesial Jadi lebih murah dari Gibson SG standar Gibson SG standar Harganya lebih tinggi Sekitar Ya sekitar 1 banding 1 setengah gitu Kalau misalnya Kalau misalnya Gibson SG itu Gibson SG standar itu 20 juta Ini Ini sekitar 15 jutaan gitu Kira-kira Untuk necknya Gitar ini menggunakan Neck yang lumayan tebal ya Ini kalau Di istilahkan Dalam dunia gitar Bilangnya ini Tongkat Baseball Atau neck Neck tahun Profile tahun 50-an lah Di Les Paul itu Sering dipakai Ya cukup Sebenarnya Nyaman di tangan Tapi untuk Beberapa orang yang Tangannya mungkin Kecil Atau Tidak bisa menggenggam Benda-benda besar Itu akan Sangat sulit Apalagi untuk Bermain cepat Agak kurang cocok Dengan fretboardnya Yang dari Ebony tadi Tapi menurut saya Ya Kelebihan dari Neck seperti ini ya Kekuatannya Jadi kalau misalnya pun Jatuh Atau Tersenggol Gitar ini Tidak bakal Dengan mudahnya Rusak atau patah Gitu Menurut saya Jadi Ya sekian dari Review bahan-bahannya Oh iya Ini pakai Gibson Deluxe ya Untuk Tunernya Tuner Gibson Deluxe Terus Standard Tune-O-Matic Dengan Empat ports Yaitu Volume-volume Volume pickup Ini Depan Volume pickup Belakang Terus Tonnya Masing-masing Ton depan Ton belakang Terus ada Tiga switch ya Seperti biasa Itu Lebih dekat Ini Treble Itu untuk Pickup Bridge Terus Positengah Untuk kedua buah Pickupnya Dan Rhythm itu Untuk pickup Depannya Atau pickup Necknya Yaudah Kita dengerin Suaranya Langsung ya Oke Dari clean dulu Dari pickup Neck Untuk Suara clean Kemudian Dua buah Pickupnya Terus Untuk Pickup Bawah ya Pickup Bridge Kemudian suara drive Atau di torsinya ya Dari neck pickup dulu Kemudian kedua buah pickupnya Kemudian bridge pickupnya Oke guys, sekian review dari saya Oh iya, sebelum itu saya menunjukkan gitar ini Secara full ya Soalnya, dari tadi wajah saya mungkin terlalu dekat Karena kameranya terlalu dekat ya Jadi kayak gini kan lebih nampak gitarnya Oh iya Oke guys Saya sarankan kalau beli gitar, seken aja Kenapa? Karena murah dan dapat nilai historinya Dan juga kita bisa merawatnya Karena kita belajar merawat gitar Dari gitar second Itu lebih bagus daripada kita beli baru Karena beli baru Nggak ada yang mau dirawat Udah, dari sananya memang bagus Oke, terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa subscribe ya Mersi Jangan lupa like today Jangan lupa like, share, dan